Remaja berusia 14 tahun di Kebupaten Karang, Anyar, Jawa Tengah, tewas, susai mengikuti latihan silat. Korban meregang nyawa sebab dihukum oleh seniornya karena tidak membawa murid baru untuk diajak latihan silat di perguruan. Keluarga besar Wildan Ahmad hanya bisa berpasrah saat jasad Wildan akan dikebumikan. Iya, remaja berusia 14 tahun ini dinyatakan tewas, susai mengikuti latihan silat. Korban tewas diduga karena mengalami luka dalam akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya di perguruan pencak silat. Serangan yang dialamatkan kepada Wildan itu dikarenakan kesal akibat korban tidak membawa murid baru untuk diajak latihan silat. Pihak perguruan silat pun angkat bicara dan menyatakan penyesalan karena insiden kekerasan pada anak di bawah umur ini terjadi. Bahkan, pihak pengurus tidak tahu menau. Atas peristiwa ini, polisi kini sudah menetapkan sebanyak lima orang tersangka, serta mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Jadi pada pelaksanaan latihan karena dia merupakan anggota baru, ada kewajiban membawa temannya itu empat, atau membawa anggota lainnya atau anggota baru empat. Yang bersangkutan datang tidak membawa karena tidak dapat. Akhirnya diberi hukuman. Diberi hukuman dengan sistem dia melakukan gerakan kuda-kuda dan sambil bernafas, dari sana dilakukan pemukulan dan juga tendangan oleh senior-seniurnya. Akibatnya yang bersangkutan terjatuh, kemudian seperti orang tertidur bunyi ngorok itu. Karena kepanikan seperti itu dari senior-seniurnya memberikan minuman untuk menyadarkan yang bersangkutan, tetapi kondisi sudah makin tidak memungkinkan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit RSUD di Karanganyar. Tetapi yang bersangkutan meninggal dunia. Kini pihak keluarga pun berharap agar para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya terkait tewasnya korban.